Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya untuk mengisi biodata lengkap serta memilih job vacancy atau lowongan yang dibuka pada rekrutmen bersama FHCI BUMN batch ketiga tahun 2023. Oke, yang pertama teman-teman harus akses dulu laman websitenya yaitu rekrutmenbersama.fhcibumn.id Lalu kalau sudah masuk ke laman websitenya, bagi teman-teman yang sudah mendaftar sebelumnya, teman-teman langsung saja klik menu login, dan bagi teman-teman yang belum pernah mendaftar sama sekali, teman-teman bisa langsung klik menu register, dan untuk tata cara bagaimana mendaftarkan akun di rekrutmen bersama FHCI BUMN ini, teman-teman bisa klik link videonya di deskripsi. Oke, langsung saja di sini saya sudah mendaftar sebelumnya, saya langsung klik login. Lalu saya harus meng-input email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya, lalu mengetik captcha, ini captcha-nya ditulis di sini. Kalau sudah semua, teman-teman bisa klik menu login no. Oke, di sini saya sudah masuk ke laman akun rekrutmen bersama FHCI BUMN milik saya. Lalu saya klik menu di pojok kiri, ya, pilih menu daftar riwayat hidup. Nah, di sini teman-teman harus mengisi beberapa data, yaitu ada data alamat, lalu data pendidikan terakhir, lalu pengalaman kerja, lalu keluarga, lalu pengalaman organisasi, lalu bahasa asing, lalu sertifikasi, lalu pelatihan, lalu prestasi, dan mengupload file dukungan seperti ijazah, KTP, dan beberapa sertifikat-sertifikat pendukung yang sesuai dengan ketentuan maupun persyaratan di masing-masing instansi yang dibuka pada rekrutmen bersama FHCI BUMN tahun 2023 ini. Oke, langsung aja, di sini saya mau mengisi data pertama, yaitu alamat. Caranya, teman-teman tinggal klik aja menu ubah data di pojok atas. Oke, selanjutnya teman-teman harus mengisi beberapa dokumen, teman-teman seperti nomor kontak, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, agama, tanggal perkawinan, lalu media sosial, jika teman-teman memiliki media sosial. Namun di sini diwajibkan untuk mengisi minimal satu akun media sosial seperti Facebook, Instagram, maupun Twitter. Teman-teman bisa pilih aja media sosialnya, misalkan Facebook, lalu teman-teman tinggal isi username maupun nama profil dari Facebook tersebut. Kalau udah, teman-teman bisa lanjut ke menu, kalau udah, teman-teman bisa klik menu simpan. Nah, di sini teman-teman mewajib mengisi semuanya, karena kalau tidak isi semuanya, nantinya teman-teman tidak dapat menyimpan dan tidak dapat lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu pendidikan. Nah, di sini saya akan coba isi satu, kalau sudah diisi semuanya, teman-teman tinggal klik menu simpan. Sudah, sudah berhasil. Lalu saya bisa lanjut ke menu pendidikan. Nah, di sini saya masuk ke menu kedua, yaitu pendidikan. Di sini saya isi dulu pendidikannya, misalkan ASMK, lalu kotanya, misalkan saya pilih, lalu nama institusinya, misalkan ini, lalu jurusannya, misalkan ini, lalu jenis sekolahnya, swasta misalkan, lalu tanggal ijajahnya dibuat sesuai dengan tanggal ijajahnya, lalu nimnya dibuat sesuai dengan nim, ataupun nis, lalu IPKnya dibuat sesuai dengan IPK, lalu kalau udah, teman-teman bisa isi statusnya, sudah lulus atau masih kuliah. Di sini saya sudah lulus. Kalau sudah disi semuanya, teman-teman tinggal klik menu save atau simpan. Selanjutnya, kalau sudah tersimpan, teman-teman tinggal klik menu alamat untuk masuk ke pengisian ketiga, yaitu alamat. Di sini teman-teman bisa sesuaikan dengan alamat KTP, provinsinya, kabupatennya, lalu kecamatannya, lalu kode posnya. Nah, kalau teman-teman berada dalam domisili, pada alamat yang teman-teman isi, ataupun pada alamat sesuai KTP, teman-teman tinggal klik saja kolom di bawahnya ini, sama seperti KTP, lalu teman-teman bisa langsung klik menu simpan. Nah, kalau sudah berhasil, lanjut, teman-teman bisa masuk ke menu pengalaman kerja. Nah, di sini pengalaman kerjanya, teman-teman tinggal isi saja jika teman-teman memiliki pengalaman kerja. Misalkan, teman-teman pernah bekerja di Indomaret, Atau perusahaan-perusahaan lainnya, lalu jabatannya teman-teman tinggal isi, misalkan administrasi atau admin. Lalu statusnya, teman-teman pilih, sesuaikan dengan status tempat teman-teman kerja sebelumnya, misalkan kalau di Indomaret itu kontrak. Lalu tanggal mulai bekerjanya tinggal disesuaikan saja, misalkan tanggalnya, tanggal 11, bulan 4, 2020, dikatakan. Lalu tanggal lahir kerjanya itu tanggal 11, bulan 5, 2023, contohnya seperti ini. Atau jika teman-teman masih bekerja, teman-teman tinggal cek list saja, masih bekerja sampai saat ini. Di bawah kolom tanggal akhir kerja. Lalu berikutnya di bawah ini, teman-teman harus mengisi kolom, yaitu peran dan tanggung jawab. Jadi peran teman-teman di tempat kerja itu seperti apa? Misalkan, contoh tadi, admin Indomaret, jadi teman-teman bekerja sebagai penanggung jawab, segala bentuk administrasi pembelian, maupun penjualan dari perusahaan Indomaret di tempat teman-teman bekerja. Jadi tinggal deskripsikan saja peran dan tanggung jawab teman-teman ketika teman-teman bekerja. Contohnya seperti ini, saya ketik asal-asal saja. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa klik lanjut, klik menu simpan. Nah, sudah berhasil. Lalu berikutnya ada menu pengalaman organisasi. Nah, di sini sebelum kita masuk ke pengalaman organisasi, kita bahas lagi ke pengalaman kerja. Nah, di pengalaman kerja ini, teman-teman bisa menambahkan lebih dari satu pengalaman kerja. Misalkan di tahun 2000, teman-teman pernah bekerja di perusahaan lain. Dan di tahun 2015, teman-teman pindah, maupun silahkan dideskripsikan berapa banyak teman-teman sudah berkecimpung di dunia kerja dan sudah memiliki pengalaman yang cukup, pindah ke sana kemari dalam melakukan aktivitas pekerjaan. Jadi, tinggal tambahkan saja pengalaman kerja yang lain jika ada. Tapi kalau tidak ada, teman-teman bisa tambahkan satu saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengalaman organisasi. Nah, ini pengalaman organisasi ini sebenarnya tidak wajib untuk diisi ya. Jadi, di sini ada tiga menu yang tidak wajib diisi. Yang pertama itu ada menu pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini tidak ada lambang bintang merahnya ya. Jadi, ini tidak wajib untuk diisi. Jadi, yang kedua itu ada menu pengalaman organisasi. Di sini tidak ada lambang bintang merahnya. Seperti menu-menu lain, yaitu data diri. Di sini sampingnya ada lambang bintang merah. Yang artinya wajib diisi. Lalu pendidikan juga wajib diisi. Alamat juga wajib diisi. Dan pengalaman kerja dan pengalaman organisasi ini tidak memiliki lambang bintang merah. Artinya tidak wajib untuk diisi. Jadi, teman-teman yang tidak memiliki pengalaman kerja, teman-teman dapat melanjutkan ataupun mengikuti rekrutmen ini. Karena di menu pengalaman kerja tidak ada lambang bintang merahnya yang artinya tidak wajib untuk diisi. Nah, di sini ada menu keluarga yang wajib diisi. Lalu skill di sini juga tidak wajib untuk diisi. Dan berikutnya yang terakhir ada dokumen kelengkapan menu yang paling wajib diisi. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita mau bahas lagi pengalaman organisasi. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pengalaman organisasi, silakan diisi. Misalkan, waktu teman-teman kuliah, teman-teman pernah mengikuti organisasi misalkan Himala, atau organisasi HIPKI, atau organisasi lembaga-lembaga lainnya yang berhubungan dengan pendidikan maupun yang ada di dalam ataupun di bawah naungan perguruan tinggi. Jadi, tinggal pilih saja atau tinggal isi saja misalkan teman-teman pernah mengikuti organisasi. Nah, bagi teman-teman yang tidak pernah mengikuti organisasi, teman-teman dapat mengabaikan menu ini. Dan lanjut ke menu selanjutnya. Di sini saya coba mau lanjut ke menu keluarga ya. Di sini saya tidak ada pengalaman organisasi, jadi saya pilih saja langsung menu keluarga. Nah, di sini di menu keluarga, teman-teman bisa pilih status keluarganya. Misalkan, teman-teman mau mengisi data ayah dulu, atau data ibu, kakak, dan adik. Jadi, teman-teman bisa mengisi beberapa data keluarga. Jadi, data ayah, data ibu, kakak, dan adik. Contohnya, saya mau mengisi data ayah. Jadi, teman-teman tinggal isi data ayahnya, pekerjaannya, lalu nomor teleponnya. Kalau sudah, di klik simpan. Nah, bagi teman-teman yang ingin menambahkan data keluarga, tinggal klik menu tambah keluarga. Lalu, tinggal diisi pilihan. Lalu, tinggal dibuat pilihannya, misalkan ibu yang teman-teman isi selanjutnya. Lalu, pekerjaannya dan nomor teleponnya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa lanjut ke menu skill. Dan kalau ada data keluarga yang belum teman-teman tambahkan, teman-teman dapat menambahkannya. Oke, saya rasa cukup sama di sini ya. Kalau untuk keluarga, contohnya, saya buat contoh dua saja ya. Jadi, selanjutnya kita memasuk menu skill. Nah, di skill ini ada empat kriteria. Yang pertama, skill bahasa asing. Misalkan teman-teman memiliki serjimikat oval. Teman-teman dapat mengupload nanti di dokumen kelengkapan. Dan teman-teman dapat menambahkannya di skill menu bahasa asing. Jika tidak ada, teman-teman bisa mengabaikan ini. Lalu, selanjutnya ada sertifikasi. Nah, teman-teman ini bisa menambahkan jika memiliki sertifikasi dari skill yang teman-teman miliki. Misalkan di sini ada skill yang teman-teman miliki. Contohnya ada organization development certificate. Teman-teman bisa isi sahabat penyelenggarannya, lalu tahunnya, dan tahun akhirnya, dan skor nilainya. Dan teman-teman dapat mengupload scan certificate-nya di menu dokumen kelengkapan. Lalu, berikutnya ada skill pelatihan. Bagi teman-teman yang pernah mengikuti pelatihan prakerja, teman-teman dapat menambahkan nama pelatihannya, penyelenggarannya, tahun awal dan tahun akhir. Misalkan, pelatihannya, pelatihan Microsoft Office, penyelenggarannya prakerja dari skill akademi. Lalu, tahun awalnya, misalkan teman-teman masuknya di tahun 2020. Lalu, selesai dari pelatihan tersebut tahun berapa? Misalkan di tahun yang sama, 2022. Selanjutnya ada skill prestasi ya. Nah, di sini teman-teman jika memiliki prestasi, teman-teman tinggal tambahkan nama prestasinya. Nah, lalu tahunnya, lalu levelnya, misalkan tingkat nasional maupun transsional. Lalu pencapaian prestasinya, lalu kategorinya. Tinggal disesuaikan. Prestasi itu bisa yang secara individu maupun secara tim. Contohnya kalau individu itu misalkan teman-teman olimpiade sains. Atau kalau teman-teman berbasis tim, teman-teman bisa menambahkan prestasi misalkan paski braka. Yang tingkatnya nasional. Dan di prestasi, pelatihan, sertifikasi, serta bahasa asing, ini teman-teman bisa menambahkan lebih dari satu skill. Jadi setelah teman-teman mengisi salah satu skillnya, misalkan skill sertifikasi maupun pelatihan, teman-teman simpan, dan teman-teman dapat mengisinya kembali dan menambahkan skill yang ada teman-teman miliki. Nah, contohnya teman-teman mengikuti pelatihan pekerjaan lebih dari satu ataupun banyak. Teman-teman bisa menambahkan semuanya. Nah, dengan syarat teman-teman harus mengupload sertifikat ataupun dokumen pendukungnya di menu dokumen kelengkapan. Sebagai bukti bahwa saja teman-teman memang pernah mengikuti pelatihan tersebut maupun ada memiliki prestasi dan menguasai bahasa asing. Oke, next kita akan lanjut ke menu dokumen kelengkapan. Nah, di dokumen kelengkapan ini teman-teman harus mengupload KTP untuk formatnya JPG, JPEG, PNG, dan maksimal kapasitasnya yaitu 500KB. Nah, di sini juga ada ketentuan. Yang pertama, KTP asli yang masih berlaku. Yang kedua, KTP harus berwarna jelas dan masih bisa terbaca. Yang ketiga, scan atau foto KTP yang di-upload tidak terpotong. Nah, di sini foto KTP-nya wajib teman-teman upload. Dan cara upload-nya tinggal klik menu close file. Lalu teman-teman tinggal cari foto KTP-nya di mana. Lalu tinggal klik upload. Nah, yang kedua, teman-teman harus mengupload ijazah. Ijazah ini teman-teman harus mengupload maksimal kapasitasnya 1MB. Digabungkan dalam satu file jika mengisi lebih dari satu pendidikan. Misalkan teman-teman di dokumen pendidikan. Misalkan teman-teman di biodata pendidikan. Teman-teman ada mengisi pendidikan SMA, S1, S2, serta S3. Jadi, ijazahnya itu teman-teman satukan dan teman-teman upload di sini. Jika memiliki lebih dari satu lulusan. Dengan ketentuan ijazah asli atau SKL yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang. Nah, ini kalau ijazah asli tidak perlu dilegalisir lagi. Kecuali SKL. Lalu, scan atau foto ijazah yang jelas, tidak boram. Lalu, ijazah terakhir yang relevan dengan posisi yang dilamar. Lalu, scan atau foto ijazah yang di-upload tidak terpotong. Nah, ini dokumen kedua yang harus di-upload. Lalu, dokumen ketiganya itu ada transcript nilai. Ya, transcript nilainya sama. Jika teman-teman mengisi lebih dari satu pendidikan ataupun tingkat lulusan. Misalkan SMA, S1, S2. Teman-teman wajib meng-upload tiga-tiganya untuk setiap lulusan yang teman-teman input di menu pendidikan. Lalu, berikutnya ada SKCK. Nah, ini SKCK tidak wajib untuk di-upload sekarang. Ya, karena di sini juga sama ya. Ada beberapa yang wajib di-upload dan ada yang tidak wajib di-upload. Contohnya, yang wajib di-upload itu seperti transcript nilai. Buktinya ada lambang bintang merah yang artinya wajib di-upload. Lalu, di sini SKCK tidak ada lambang bintang merahnya. Nanti bisa menyusul ketika teman-teman lulus tes seleksi wawancara dan pada posisi penempatan ataupun perlantikan. Jadi, teman-teman bisa membawa SKCK-nya dan bisa urus di kemudian hari. Lalu, berikutnya ada dokumen tambahan. Nah, ini yang saya bahas tadi. Dokumen tambahan ini, dokumen seperti sertifikat TOEFL, jika memiliki skill bahasa asing. Lalu, dokumen pelatihan ataupun dokumen sertifikat skill teman-teman atau uji kompetensi. Lalu, dokumen pelatihan yang saya katakan tadi, yang pelatihan pekerja, itu boleh. Dokumen sertifikatnya. Lalu, dokumen prestasi. Jika teman-teman mengikuti prestasi tingkat nasional, itu pasti ada sertifikat ataupun pihagamnya. Tinggal fotokan ataupun tinggal di-scan. Lalu, dijadikan satu dan di-upload di menu dokumen tambahan. Lalu, disini surat rekomendasi. Nah, disini surat rekomendasi. Ini wajibnya untuk yang masih bekerja. Nah, ini disini surat rekomendasi. Nah, yang terakhir ini surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini dari perusahaan tempat teman-teman kerja. Jadi, misalkan teman-teman hari ini masih kerja di perusahaan swasta. Lalu, teman-teman bisa minta surat rekomendasinya dari atasan ataupun kepala pimpinannya. Lalu, teman-teman bisa upload disini surat rekomendasi dari perusahaan yang saat ini teman-teman kerja. Untuk mengikuti seleksi BUMN. Nah, teman-teman disini juga bisa unduh contoh format suratnya. Tinggal di-klik menu unduh contoh format surat. Setelah teman-teman download, teman-teman bisa edit nama perusahaannya. Teman-teman bisa isi nama pimpinannya. Dan teman-teman bisa memberikan kepimpinan teman-teman untuk diberikan tanda tangan. Supaya surat rekomendasi tersebut sah dan terlegalisir. Dan kalau sudah, teman-teman dapat meng-upload surat rekomendasinya ke menu surat rekomendasi. Dan ini sifatnya tidak wajib. Boleh di-upload jika ada, boleh tidak di-upload jika tidak ada. Dan ini boleh dipinta surat rekomnya jika teman-teman saat ini posisinya masih bekerja. Oke, kalau semua yang sudah diisi, yang paling terakhir itu ada fotopropil. Nah, tadi kita tidak ada bahas tentang fotopropil ya. Jadi, setelah semua data yang diisi, kita masuk ke fotopropil. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik menu fotopropil. Lalu, teman-teman dapat meng-upload fotopropilnya. Nah, maksimal kapasitasnya 500kb dan ekstensinya jpg atau jpeg. Nah, di sini saya akan coba upload. Post file. Nah, contohnya seperti ini fotonya. Ya, pas foto. Lalu, teman-teman bisa klik perbarui. Nah, kalau sudah berhasil, nantinya pas fotonya akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita coba klik menu daftar rewet hidup. Kalau fotonya berhasil, nah, ini artinya fotonya sudah berhasil upload. Oke, setelah semua biodata terhasil isi dan telah meng-upload semua dokumen, teman-teman bisa langsung klik menu job vakansi atau penelowongan. Lalu, teman-teman bisa pilih lawangan kerja yang ingin teman-teman ikuti. Dan di sini untuk batch ketiga, teman-teman hanya dapat memilih satu posisi di satu instansi BUMN. Berbeda dengan batch pertama yang dapat memilih tiga posisi di rekrutmen bersama FHCI BUMN ini. Nah, jadi pastikan teman-teman memilih lawangannya atau instansinya yang sesuai dengan kompetensi lulusan teman-teman dan berdasarkan skill yang teman-teman miliki. Dan di sini juga ada kuota pendaftar ya. Kuota pendaftarnya ini yaitu jumlah pelamar yang diterima untuk mendaftar. Bukan kuota yang diterima untuk bekerja, tapi kuota pendaftar, jumlah pelamar yang diterima untuk mendaftar. Dan di sampingnya ada jumlah pendaftarnya. Jadi kalau di kuota pendaftar ini sudah penuh, misalkan di sini ada 4.000 kuota pendaftar, dan pendaftarnya juga sudah 4.000 banyaknya, secara otomatis posisi ini akan ditutup. Karena kuota untuk pelamarnya sudah memenuhi. Jadi ini bukan kuota penerima ya, tapi kuota pendaftar. Kuota teman-teman yang dapat, kuota orang yang dapat mengikuti posisi ini. Bukan kuota yang akan bekerja di posisi ini. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.